Bismillahirrahmanirrahim Di kitab al-mukhtasar fi ulumil hadith A'u ikhtisar ulumil hadith Nanul'an fi sofa mi'ah khamsawa talatin Kita sekarang di halaman 135 Di pembahasan tentang Ad-Tirmidhiyu aslun bi ma'rifatil hadithil hasan Baik, kita flashback sedikit ke pertemuan sebelumnya Jadi kita sekarang sedang di An-Nawasani Di jenis yang kedua dari jenis-jenis hadith yang ada dalam kitab ini Sebagaimana kita sampaikan bahwa dalam kitab ini Akan kita membahas nanti 65 jenis hadith Sekarang kita di hadith jenis yang kedua Yaitu Al-Hadithu Al-Hasan Setelah kita sebutkan pengertian hadith hasan Kemudian pengertian mana yang kita jadikan patokan Kemarin kita sudah bahas ada pengertiannya Al-Imam Ad-Tirmidhi Rahimahullah Kemudian kita juga lihat pengertian dari Ba'dil Mutakhirin Kita juga lihat pengertian Al-Khattabi Ya, juga kita lihat pengertiannya Ibn Salah Ya, maka sekarang kita masih membahas Al-Hadithu Al-Hadithu Al-Hasan Menulis mengatakan di sini Al-Tirmidhi Aslun Fim Arifatil Hadithu Al-Hasan Al-Imam Al-Tirmidhi Rahimahullah adalah Asal dalam mengenal hadith-hadith Maksudnya apa? Maksudnya kitab beliau di sini Bukan berarti orangnya Ya, kitab beliau, kitab sunan beliau Al-Jami'ul Kabir Kitab Al-Jami'ul Kabir atau kita kenal dengan sunan Al-Tirmidhi Kitab ini merupakan induk atau fondasi Kalau kita ingin mengatahui hadith-hadith yang hasan Kemudian Ibn Al-Khattir mengatakan di sini Jadi kitab sunan Al-Tirmidhi ini Dia merupakan asal Yang menjadi rujukan Dalam mengenali hadith-hadith yang hasan Jadi kalau kita ingin mencari hadith-hadith yang hasan Maksud kita dengan hadith-hadith yang hasan Sebagaimana pengertian diperkenalkan sebelumnya Adalah hadith yang punya kemungkinan Hadith-hadith yang punya kemungkinan Saling menguatkan dengan hadith-hadith yang lainnya Hadith-hadith seperti itu Mayoritasnya banyak kita temukan Di dalam sunan Nabi Dawud Sunan Al-Tirmidhi Sunan Al-Nasai dan seterusnya Akan tetapi di sini Kita khususkan pada penyebutan Sunan Al-Tirmidhi saja Dimana Karena Imam Tirmidhi yang pertama kali Memasyburkan istilah hasan ini Imam Tirmidhi yang pertama kali Istilahnya Mempatankan istilah hasan ini Dan menerapkannya di dalam kitab sunan beliau Makanya di dalam Muka dimahya ibn Salah Ibn Salah mengatakan Tajidu Kitabat Tirmidhi Aslan Fihad Al-Amar Kata ibn Salah Kitabnya Imam Tirmidhi itu Patokan dalam masalah ini Maksudnya dalam masalah Mengenali hadith-hadith yang hasan Dan beliau mengatakan Wahualladhi nawwaha bidhikrihi Dimana Wahualladhi Rafa'adhikrahadennar Imam Tirmidhi yang pertama kali Mengangkat penyebutan ini Nawwaha bidhikrihi Memperkenalkan penyebutan hadith hasan ini Istilah hasan ini pertama kali Dimasyurkan oleh beliau Ya Sekarang pertanyaannya Hal yujad istilahul hasan Qobla zamanit Tirmidhi Kalau kita katakan tadi Imam Tirmidhi yang pertama kali Mempopulerkan hadith Atau istilah hasan ini Apakah ada istilah hasan Sebelum zamanit Imam Tirmidhi Ya Jadi kalau kita buka kitab-kitabnya Imam Ahmad Musnad Imam Ahmad Atau kita buka Perkataannya Abu Hatim Ar-Razi Apakah ini Abu Zer'ah Ar-Razi Atau perkataan Bukhari Atau Muslim Atau ulama-ulama lain Yang mendahului Imam Tirmidhi Sebelum zaman Imam Tirmidhi Apakah akan kita dapat Jadi disana ada istilah hasan Ya Jawabannya adalah ada Jadi ada istilah hasan Di dalam perkataan Imam Ahmad Imam Bukhari Imam Muslim Dan ulama-ulama Sebelum Imam Tirmidhi Ada kita dapati Wakin nadir Tapi sangat jarang sekali Kenapa? Kenapa sangat jarang sekali? Apakah mereka tidak menganggap Adanya hadith hasan? Karena Imam Bukhari Imam Muslim Ya Itu mengelompokkan hadith Hanya menjadi dua saja Nah ini pernah kita singgung Di pertumbuhan sebelumnya ya Bahwasannya Mayoritas ulama hadith itu Hanya mengkategorikan hadith menjadi Dua saja Sahih dan Dari Tidak ada kis mesani Tidak ada bagian tengah Yaitu hadith hasan itu Ya Maka di dalam Suhaib Bukhari Ada hadith-hadith sahih Ada apa tidak juga Hadith-hadith hasan? Ada Akan tapi Apa judul kita Bukhari? As-sahi Nah berarti hadith hasan Menurut beliau adalah Hadith Hadith sahih Di dalam sahih muslim juga ada Begitu Ya Di dalam hadith Di dalam sahih muslim ada Hadith-hadith hasan Nah kan Tapi beliau menamakan kitabnya Dengan nama kitab Kitab sahih Bahkan ya Di dalam sahih muslim itu Ada hadith hasan di guiri Hadith hasan di guiri ini kan Derajatnya rendah sekali kan Tapi ada di dalam sahih muslim Meskipun jumlahnya Jumlahnya sangat sedikit Tapi ada Nah ini menunjukkan berarti Istilah hasan Di zaman ulama-ulama terdahulu Itu sedikit pemakaiannya Dikarenakan mereka Melompokkan hadith Hanya menjadi Dua saja Tapi ada Maka apa yang mereka masukkan Kalau mereka mengatakan hadith hasan? Yang mereka masukkan Dengan hadith hasan Itu adalah Hadith Hadith hasan Secara Secara Lugoh Bukan secara istilah Nah kemarin di Kota masa sebelumnya Kita sudah bahas itu Bahwasannya hadith hasan Secara lugoh Hasan secara bahasa kan Artinya Dibdu al-kabih Dimana al-jayid Hadith yang payib Labak sabihi Ada mana? Dan Hadith hasan Kalau misalkan Imam Ahmad Mengatakan hadith hasan Berarti Masuk beliau itu Bukan hadith hasan Persi Imam Kirmidi Atau persi yang kita kenal sekarang Bukan Tapi yang beliau masuk disitu Adalah hadith yang Tayyid Hadith yang jamil Hadith yang Laisa biqabi Nah itu yang dimaksud Oleh Perkataan Imam Ahmad Bukhari Imam Adarokutni Dan seterusnya Jadi mereka Memaksudkan dengan istilah hasan Itu dengan makna Lugowinya Jadi ini yang harus Pahami nanti ya Ulama-ulama Sebelum Imam Kirmidi Mereka menggunakan Istilah hasan Lugotan Walaisa istilah Kapan mulai menggunakan Istilahan itu? Di zamannya Imam Imam Tirmidi Ya Maklum ini ya Nah jadi ini Penting sekali Untuk kita ketahui Jadi ketika kita Buka musnah Imam Ahmad Ketika buka Soe Bukhari Ada tali-tali Mengatakan Hadith Hasan Jangan itu Mikir Oh ini Hadith Harus diterima Enggak Ya Kalau Imam Bukhari Mengatakan Hadith Hasan Jadi kalau Beliau mengatakan Hadith Hasan Berarti dia Kurang Di bawah Hadith Sahih Tapi dia Masih bisa Diterima Gitu Ya Nah jadi Ini orang yang Banyak salah memahami Ketika Imam Bukhari Mengatakan Hadith Hasan Bukan berarti Hadithnya Kesabit Bukan Ya Harus diteriti Lagi Harus diteriti Lagi Hadith Karena Kalau ulama Yang mengatakan Hadith itu Hassan Adalah ulama Sebelum Zaman Imam Tirmidhi Yang dimaksud Dengan hadith Hassan Bukanlah Hadith Hassan Sebagaimana Yang kita kenal Sekarang Tapi Hadith Yang Ya Hadith apa Hadith Ya Yang secara Logawi Logotan Baik Kemudian Penulis mengatakan Disini Istilah Hadith Hassan Ini Kita dapati Juga Di dalam Perkataan Selain Imam Tirmidhi Dari Masyaikh Masyaikh Beliau Dari guru-guru Beliau Ka Ahmad Wal Bukhari Contohnya Imam Ahmad Dan Imam Imam Bukhari Ya Kemudian Ada Disitu Ya Perhatikan Taliknya Ta'birul Mu'alib Wujud Fikitab Ta'birul Mu'alib Ta'bir Mu'alib Yuhimu An Tirmidhi Min Talamid Ahmad Ibn Hanbal Oleh Sekandari Jadi Dikatakan Tadi Min Masyaikh Dari Para Masyaikhnya Seperti Imam Ahmad Dari Sini Kita Berpikir Berarti Imam Tirmidhi Ini murid Dari Imam Ahmad Padahal Tidak Seperti itu Imam Ahmad Dan Imam Tirmidhi Enggak pernah bertemu Jadi Imam Tirmidhi Enggak Bertemu Dengan Imam Ahmad Memang Berdekatan Zamania Imam Tirmidhi Enggak Wafat Tahun 279 Sedangkan Imam Ahmad Wafat Tahun 241 berdekatan, tapi beliau hanya bertemu dengan murid-murid senior dari Imam Ahmad, tidak bertemu langsung dengan Imam Ahmad di antara murid senior Imam Ahmad yang pernah ditemui oleh Imam Tirmizi adalah Imamul Bukhari begitu juga beliau meriwetkan dari murid-murid beliau yang lain dari Imam Bukhari yang satu pebakoh dengan beliau baik, jadi yang dimaksudkan dengan masyayikh disini bukan masyayikh secara langsung, tapi masyayikh secara tidak langsung, ada pun Imam Bukhari memang masyayikh beliau begitu juga Darukhutni jadi Imam Ahmad Bukhari ini ulama abad kedua abad kedua mereka kecuali Imam Adarukhutni darukhutni itu abad ke tiga abad ke Baik Jadi kalau memutaruk ini tadi dia abad ketiga Baik Kemudian Dari situ Baik Kemudian Mabahat selanjutnya Nulis mengatakan disini Abu Dawudah min mazhanil hadithil hasan Selesai kita dari Sekarang kita beralih ke Abu Dawud Maksudnya adalah sunan Abu Dawud Sunan Nabi Dawud min mazhanil hadithil hasan Mazhan adalah bimana al-mawdi Al-mawdi Alladi Yuzhan wujudul hasan fihi Tempat yang Kita sangka ada hadith hasan disitu Maksudnya ya Min mazhanil hasan Tadi kita sampaikan bahwasannya Sunan Tirmidhi itu adalah Asal Ya dalam Mengenali hadith-hadith Dalam mengenali hadith-hadith hasan Baik Jadi sunan Nabi Dawud Juga termasuk dari Maldhanil hadithil hasan Bukan asal ya Kalau asal itu Sunan Tirmidhi Rujukan kita Pokoknya kalau dengar istilah hadith hasan Pikiran itu langsung tertuju kepada Sunan Tirmidhi Sunan Nabi Dawud juga sebenarnya Dia merupakan Kitab yang banyak Mengumpulkan hadith-hadith hasan Ya Banyak mengumpulkan Hadith-hadith hasan Tetapi Dia bukan asal Sebagaimana Sebagaimana sunan Tirmidhi Dikatakan disini Baik Baik Di antara Maudir Yang Kemungkinan disitu Banyak hadith hasan Adalah sunan Nabi Dawud Ruwina anhu Ini perkataan siapa ini Ibnu Ibnu Kathir Ibnu Kathir mengatakan Ruwina anhu Ini namanya Sikoh Tamrid Sudah pernah belajar Sikoh Tamrid? Mabdil Majul biasanya Ruwina anhu Annahu qala Biasanya Sikoh Tamrid itu Ini ucapan yang lemah biasanya Zakartus sahiha Wama yusbihu Wayukharibuhu Kata Apa namanya Kata Ibnu Kathir Bahwasannya Beliau Pernah Diriwetkan kepada beliau Bahwasannya Abu Daud itu Berkata begini Zakartus sahiha Di dalam sunan Abu Daud itu Saya telah menyebutkan Hadith-hadith yang sahih Wama yusbihu Dan yang mirip dengan Hadith sahih Wayukharibuhu Dan yang mendekatinya Apa maksudnya Apa namanya Mirip dengan hadith sahih Dan mendekatinya Maksudnya disini adalah Hadith-hadith Hasran Jadi Mayusbihu Wayukharibuhu Disitu maksudnya Hadith-hadith Hasran ini Akan kita buka sekarang Perkataan dari Dari Abu Daud Jadi Sunan Abu Daud ini Kata Abu Daud sendiri Beliau mengatakan Saya menulis Khamsu mi'ati alfi hadith Jadi Saya punya Lima ratus ribu hadith Kemudian Intakhab tu minha Saya pilih dari Lima ratus ribu hadith itu Arba ta'ala puasa manumi'ah Arba tu'ala puasa manumi'ah Empat ribu Lapan ratus Hadith Bayangkan Lima ratus ribu hadith Diambil Empat ribu Lapan ratus Ini hasil Hasil seleksi dari Abu Daud Kemudian Beliau mengatakan Wa maka nafihi wa hanun syadidun bayantuhu Jadi Semua yang ada dalam Sunan Abu Daud itu Adalah hadith-hadith yang sahih Dan hadith-hadith yang mendekati Hadith yang sahih Yaitu hadith Hasan Beliau mengatakan Maka nafihi wa hanun Wa hanun Artinya da'af Jadi Yang di Hadith-hadith yang ada Da'ifnya Di dalam Sunan Abu Daud itu Bayantuhu Kalau da'ifnya da'if sekali Saya akan jelaskan Bayantuhu Badakar Abu Daud Di sunanihi al-hadith Hadith sahih Wal hadith dan hasan Berarti Abu Daud menyebutkan Dalam sunannya Hadith sahih dan hadith Hasan Sedangkan hadith-hadith yang da'if Yang lemah sekali Itu akan beliau Sebutkan Beserta alasan Berarti ada hadith da'if Dalam sunan Abu Daud? Ada Cuman beliau Kasih catatan disitu Ini hadithnya Da'if Dan beliau mengatakan Wa ma'alam adhkut fihi Syai'an fahuasalihun Maksudnya Hadith yang saya tidak komentari Saya biarkan begitu saja Berarti hadithnya Salih Nah perkataan Salih ini Yang jadi Multitapsi Salih disitu Salih disini Maksudnya apa? Salih disitu Salih dijadikan dalil Berarti ada hadith sahih Atau bagaimana? Apa maksudnya? Jadi Istilah salih Menurut beliau ini apa? Anda pernah Dengar Kalau tidak salah Perkataannya Syarabi Kalau tidak salah Beliau pernah Menyampaikan Kalau anda tidak salah Di majelis Sudah mengelaskan Sobhari Atau kitabnya yang lain Jadi Yang beliau Masuk dengan kata Salih Yaitu Salihun Dilhejiyah Salihun Dilhejiyah Walakin Nahu Laisad Dilbukhari Apa maksudnya? Jadi Yang beliau Masukkan dengan kata Bahwa Salih Oleh Abi Da'ud Disini Adalah Salih Dilhejiyah Salih Atau bisa Dijadikan sebagai Hujjah Tapi dia tidak termasuk Atau tidak ada Di dalam Sahih Bukhari Terlewat oleh Bang Bukhari Dan sebagian hadith Lebih sahih Dari yang Yang lain Maksudnya Hadith-hadith yang ada Dalam sunnah Nabi Da'ud itu Yang saya masukkan Dalam kitab ini Sebagiannya Ada yang lebih Lebih sahih Dari yang Yang lain Berarti Mutafawid Berarti genjang Kesahian dalam Sunnah Nabi Da'ud ini Berbeda-beda Tingkatannya Baik Kemudian Beliau mengatakan Disini Itu perkataan Beliau tadi Wa maka Nafihi Wa hanun Shadidun Bayantu Dan seterusnya Sampai Wa ba duha As-shah Min ba'din Perkataan beliau ini Bisa menemukan Di dalam kitab Risalah Ila ahli makkah Atau Versi lainnya Risalah Abi Da'ud Ila ahli makkah Di dalam kitab itu Beliau menjelaskan Penjelasan tentang sunnah Jadi kalau untuk Mengingin mengenali Sunnah Nabi Da'ud Lebih jauh Yang buka kitab ini Risalah Ila ahli Al-Makkah Ini perhatikan ini Ini Anda akan mengetahui Metode para Al-Muhadisin Ini metode para Al-Muhadisin Sebagaimana Anda tahu Kan kitab-kitab Hadis itu Terutama kitab-kitab Sunnah Itu dibagi Berdasarkan Itu dibagi berdasarkan Ini bab Untang ini Bab Untang ini Bab Untang tema Bagian berdasarkan tema Kitab Salah Misalkan Babu Mawakit Salah Bab Untang Jadi diantara Metode para Ahli hadis Dalam menyusun Kitab-kitab itu Mereka Menyebutkan Di dalam setiap Bab itu Diawali dengan Hadis yang paling Sahih Yang paling Sahih Tingkatan yang paling Sahih Itu kan ada Tujuh Yang paling Sahih Itu adalah Mutafakun Alay Mutafakun Alay Kemudian Di bawahnya Manfarodabi Bukhari Menurut ketiga Manfarodabi Muslim Dan seterusnya Sampai tujuh Tingkatan itu Jadi tingkatan sahih Yang paling Sahih Itu Mutafakun Alay Jadi kalau ada Hadis yang Mutafakun Alay Atau memenuhi Syaratnya Sarih Bukhari Muslim Meskipun Dalam kitab Sahih Mereka Maka Ini adalah Metode Atau Tarikah Al-Muhadisin Di dalam Menyusun Kitab-kitab Sahih Mereka Kitab-kitab Sunan Mereka Ini Kita kenal dengan Istilah Tarikah Ashabi Sunan Ini bedanya Dengan Ashab Al-Masyamin Kalau untuk Mau tahu Apa beda Kitab Sunan Sama Kitab Musnad Kalau Kitab Sunan Itu tadi Mereka Mengumpulkan Memilih Benar-benar Hadis yang Yang paling Sesuai Menurut Mereka Meskipun Ternyata Nanti Hadis itu Ternyata Tidak Sahih Yang jelas Ada usaha Ada ipot Mereka Untuk Memilih Hadis yang Paling Sahih Indahu Menurut Beliau Menurut Penulis Kalau Ashabul Mashani Penulis Kitab Musnad Mereka Mengumpulkan Hadis Semua Dari Sahabat Tidak Dari Temanya Tidak Bersetan Bah Misalkan Abi Murero Semua Hadis Dari Berro Ditulis Tanpa Melihat Kepada Keadaan Para Perawi Ataupun Kepada Derajat Hadis Tersebut Apa Maksudnya Jadi Itu Torikohnya Ashabul Mashani Ashabul Mashani Semua Hadis Yang ada Dimasukkan Tapi Kalau Ashabus Sunan Tidak Mereka Lebih Lebih Selektif Itulah Kenapa Putubutis Atau Putubus Sita Itu Urutan Pertamanya Saib Muslim Itu Kutubus Sunan Dulu Tidak Langsung Kemus Sunan Ini bukan Baca Kita Merendahkan Kitab-kita Musan Tidak Kitab-kita Musan Walaupun Dia Memasukkan Hadis Semuanya Tapi Ada Yang Di Perjelas Juga Ada Yang Dikasih Catatan Oh Hadis Ini Terutama Yang Sudah Dita'li Apalagi Sunan Nabi Daud Ini Ada Tak'li Dari Penulis Kitab Ini Juga Al-Bay Salah Sisni Yaitu Se Ahmad Shakir Beliau Kalau tidak Salah Beliau Pernah Antakir Sunan Nabi Daud Juga Baik Kemudian Kultu Woyurwa Anhu Annahu Qala Womassakatu Anhu Fahu Hasan Woyurwa Anhu Annahu Qal Womassakatu Anhu Hadis Yang Saya Diamkan Abu Daud Hadis Yang Saya Diamkan Saya Tidak Komentari Maka Itu Adalah Hadis Yang Hasan Nah Ini Fahidah Perhatikan Dijatuan Kaki Farkun Baina Qawli Salih Ayli Istisyat Wala Yatibar Wabaina Qawli Hasan Wala Marat Tasrih Bilabdi Hasan Min Kalab Wa Qarin Bi Annukat Al Ibn Salah Walil Hafiz Ibn Hajar Rahimahullah Kalam Menjalil Fikash Fih Wajih Sahab Min Kalam Jadi Hadis Yang Beliau Diamkan Itu Berarti Hadis Adalah Hadis Hasan Jadi Kalau Untuk Lihat Dalam Sunnah Nabi Daud Nanti Ada Hadis Tidak Ada Tahlik Apapun Disitu Berarti Hadis Adis Yang Yang Hasan Baik Kalau Dia Do'ib Bagaimana Do'ib Do'ib Do'ab Fansyadid Bayanah Beliau Kan Jelaskan Jadi Beliau Jika Mendapati Atau Diam Terhadap Suatu Hadis Tidak Menyebutkan Tidak Mengomentari Apapun Maka Hadis Itu Dihubumi Dengan Hadis Yang Yang Hasan Baik Kemudian Kala Ibn Salah Mawajadnahu Fikita Bi'imat Kur'an Mutlaqan Woleysa Fi Wahid Minas Sahih Hain Kemudian Ibn Salah Mengatakan Di Dalam Kitabnya Dalam Padima Ibn Salah Hadis 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 Yang Kita Dapat Maksudnya Di Dalam Kitab Beliau Mad Kur'an Mutlaqan Yang Disebutkan Secara Mutlaqan Istilah Mutlaqan Ini Mutlaqan Itu Maksudnya Disebutkan Begitu Saja Tanpa Ada Talik Dipirkan Begitu Maka Berarti Kalau Ada Hadis Di Dalam Sunan Abi Daud Dibiarkan Begitu Saja Dan Dia Tidak Ada Dalam Kitab Sahih Bukhari Sahih Muslim Dan Tidak Ada Satupun Ulama Lain Yang Mengatakan Hadis Sahih Maka Hadis Itu Berarti Hadis Yang Hasan Indah Abi Daud Bagaimana Kalau Untuk Buka Sunan Abi Daud Ada Hadis Didiamkan Sama Sunan Oleh Abi Daud Didiamkan Tapi Hadis Ini Ada Dalam Sahih Bukhari Berarti Hadis Ini Sahih Sahih Jelas Atau Ada Dalam Kitab Ulama Yang Lain Dalam Termizim Atau Anak Sahih Anak Sahih Disebutkan Hadis Sahih Tapi Kalau Ulama Yang Diam Bukhari Mustid Diam Kemudian Abu Daud Juga Diam Maka Itu Berarti Derajat Nya Hab Hassan Wale Sahad Daud Ziman Tapi Tidak Tidak Harus Tidak Tidak Begitu Juga Tidak Mutlak Ada Ada Berapa Kondisi Nanti Di Italik Jadi Ini Adalah Syarat Dari Atau Ini Adalah Kebiasa Toripah Toripah Abu Daud Di Dalam Yusun Sunan Ini Yusunan Tidak Kemudian Beli mengatakan Riwayat Riwayat Dari Abi Daud Dalam Kitab Sunan Itu Adalah Banyak Sekali Maksudnya Apa Riwayat Itu Riwayat Itu Artinya Kitab Ini Yang disusun Oleh Abi Daud Ini Nantikan Akan Di Apa Namanya Disebarkan Dan Di Abi Daud Menulis Kitab Satu Kitab Ditulis Dan Kitab Ini Beli Bacakan Kepada Murid Beli Ada Sembilan Perawi Perawi Dari Sunan Nabi Daud Dari Sembilan Itu Sembilan Orang Murid Itu Nanti Akan Ada Perbedaan Tentunya Ada Sebagian Hadith Sebagian Bab Bahkan Ada Yang Sepengah Dari Kitab Itu Yang Tidak Ada Pada Riwayat Yang Lain Misalkan Riwayat Al-Luhi Dengan Riwayat Ibn Al-Arabi Atau Ibn Al-Arabi Atau Dengan Riwayat Ibn Al-Wara Itu Diantara Nama Nama Perawi Sunan Nabi Daud Di Antara Mereka Itu Terjadi Hilab Nanti Ada Yang Hadis Ini Ada Dalam Riwayat Ini Tidak Ada Ini Jadi Kitab Kitab Itu Nanti Ketika Kita Misalkan Antum Beli Kitab Sahih Bufari Sahih Muslim Sunan Tirmidhi Nasai Antum Mas Perhatikan Riwayat Mana yang Antum Beli Jadi Riwayat Mana yang Harus kita Beli Pilihlah Riwayat Yang Paling Masyur Nah Kalau Sunan Tirmidhi Riwayat Yang Paling Masyur Adalah Riwayat Dua Riwayat Riwayat Al-Luhi Ya Riwayat Riwayat Al-Luhi Namanya Dan Riwayat Nya Ibnul Warab Ibnul Warab Al-Ansari Duanya Yang Paling Masyur Yang Paling Terkenal Itu Riwayat Al-Luhi Dan Ibnul Ibnul Warab Al-Ansari Ibnul Al-Sakir Sendiri Di Dalam Kitab Al-Ishraf Al-Mari Fatil Atraf Beliau Mengumpulkan Torof Torof Senan Nabi Daud Beliau Jelaskan Disitu Secara Terperinci Tapi Patokan Beliau Kepada Riwayat Al-Luhi Jadi Riwayat Al-Luhi Ini Kenapa Kita Katakan Masyur Ya Karena Itu Yang Paling Sering Dipakai Oleh Para Ulama Jadi Rujukan Ibnul Asyakir Dalam Kitab Al-Ishraf Beliau Merujuk Kepada Riwayat Al-Luhi Al-Misi Al-Misi Dalam Kitab Tuh Fatul Ashraf Bila Juga Patokannya Kepada Al-Luhi Kemudian Senan Nabi Daud Ini Juga Kan Pernah Disaraskan Apa Judul Disaraskan Nabi Daud Kalau Sebu Bukhari Kan Pathul Bari Kalau Abid Daud Caranya Awnul Ma'bud Awnul Ma'bud Ini Riwayat Siapa Yang Dipakai Ini Riwayat Yang Lain Lagi Bukan Al-Luhi Bukan Ibn Warrog Tapi Ibn Das Ibn Das Pakai Tamar Butoh Jadi Dia Menggunakan Riwayat Ibn Das Bahkan Memang Suyuti Mengatakan Mengomentari Riwayat Ibn Das Itu Tak Malu Riwayat Riwayat Yang Paling Sepurna Hilaf Perulam Penjelasan Ini Nanti Akan Dijelaskan Di Dalam Kitab Anukat Anukat Al-Ibn Salah Oleh Ibn Hajar Jadi Tahapan Setelah Belajar Kitab Al-Bay Sal-Hadis Ini Ke Anukat Di Dalam Anukat Itu Nanti Akan Dijelaskan Secara Terpericu Al-Ibn Hajar Tentang Apa Namanya Riwayat Riwayat Yang Sembilan Tadi Yang Masyur Tadi Siapa Al-Haluluhi Kemudian Yang Kedua Ibn Ibn Warab Kemudian Yang Dipakai Oleh Anul Mabud Itu Ibn Ibn Das Nama Nama Ibn Das Ibn Das Itu Perawi Perawi Dari Kitab Abi Dawud Cuman Penulis Awnul Mabud Maka Rujukan Itu Ini Maksudnya Awnul Mabud Ini kan Secara Dari Secara Dari Sunan Nabi Dawud Di Penulis Awnul Mabud Ini Disitu Siapa Penulisnya Abadi Abdur Rahman Abadi Jadi Syarafuddin Abadi Syarafuddin Abadi Syarafuddin Abadi Penulis Kitab Al-Mabud Ini Dia Mengatakan Disitu Rujukan Saya Adalah Kepada Riwayatnya Ibn Das Apa Maksudnya Tapi Kalau Ulama-ulama Yang lain Ibn Asyadir Itu Rujukannya Kepada Al-Ulu'ir Terata Terata Lujukannya Kepada Al-Ulu'i Kecuali Penulis Al-Mabud Baik Baik Jadi Riwayat An-Abi Daud Bikita Bias Menkatil Kejid Dan Riwayat Riwayat Atau Para Perawi Yang Meriwayatkan Sunan Nabi Daud Ini Banyak Sekali Ada Sembilan Bikita Bikita Bukan Disitu Kepada Mbahas Tengah Al-Zim Abadi namanya ya. Al-Makbud tadi Al-Zim Abadi. Ada di catar kakus itu. Jadi kalau kita mau tahu kitab-kitab yang enam, ya Kutubus Siddha, perawinya siapa saja, kita buka kitab Al-Hitbah Fitikris Sihah Asid. Baik. Kita dapat di dalam satu riwayat, ada ucapan-ucapan, atau bahkan hadis-hadis yang tidak ada dalam riwayat-riwayat yang lainnya. Ini diperjelas oleh Al-Misih di dalam kitab Tuhfatul Ashraf. Di dalam kitab Tuhfatul Ashraf, Al-Misih menyebutkan perinciannya di situ. Disebutkan tentang, apa namanya, riwayat-riwayat tadi. Yang ini ada di sini, yang ini ada di sini, di sebutkan syaratan perinci. Di dalam kitab Tuhfatul Ashraf, di ma'rifati Al-Atraf. Baik. Kemudian, boleh mengatakan di sini, Wali Abi Ubaid Al-Ajurri anhu asilah fil jarhi wat ta'dil wat tasih wat ta'lil, kitabun mufidun. Femindalika hadis-hadis warijalun kandakarha fi sunanihi, faqaluhu wa masakatu anhu fahu wa asan masakata alihi fi sunanihi faqat au mutlaqat. Hada mimma yan bagi atanbihi alaihi wat ya'udulahu. Abi Ubaid Al-Ajurri, lama yang lain, dia punya kitab, namanya asilah, fil jarah wat ta'dil, kitab ini tentang jarah wat ta'dil, tulis oleh Al-Ajurri, tentang tasih dan ta'lil, kitab mufid, ya, jadi disebutkan di situ, wa masakat tu'an hufahu wa asan, nah sekarang pertanyaannya, yang didiamkan oleh Abi Dawud itu, adalah hadis yang hasan, maksudnya didiamkan di dalam kitab sunan beliau, atau di dalam kitab-kitab beliau yang lain, karena beliau juga punya kitab-kitab yang lain, nah itu yang menjadi khilaf di sini, ya, Hada mimma yan bagi atanbihi alaihi, ini perlu diperhatikan, Al-Ajurri mengatakan, ya, ya di talib ya, atau pada talibnya, dalam al-Hashya Al-Ajurri dikatakan, wa huwa kalamun ajibun, wa kaya fayasunu hadir istifsar, hadir istifsar, hadir istifsar yang mana as-so'al, Tadi di awal kita katakan, Mazun al-Hashya itu sunan Nabi Dawud, ya, sunan, kita ngomongnya kan, berarti kita sudah, lingkarannya sudah spesifik kan, kita kitabnya bahas kita spesifik, bagaimana mungkin sekarang, untuk mengatakan, perkataan, Abu Dawud itu diterapkan secara mutlak, di kitab-kitab yang lain, berarti, ini hanya berlaku pada, sunan beliau saja berarti, sualat ini, judul kitabnya, al-Juri tadi ya, kitab-jurwa ta'adilnya, wa sakata alaiha bi sunan, falayalza min zikri hilaha, fis sualat, bidafin an yakuna, da'afin syadidan, fa innahu yeskutu, bi sunanih, ala da'afin ladhi, la'afin ladhi, la'afin syadidin, kama dakarahu huwa, na'am, indakarahu fis sualat, ahaditha, awalijalan, bidafin syadidin, wa sakata alaiha, bis sunan, fahu waridun alaih, wa ihtaju hinaidin, ila, wa ibn al-salah, ya'khumu bi husnil ahadith, alati sakata anha, abu dawud, wa la'allahu sakata an ahaditha, fis sunan, wa do'afah hafishayin, min akhwalihi al-ufra, ka'ijabatihi, lil'ajurri, filjarri, wa ta'adil, wa tashihi, wa ta'lil, falayasihu idan, an yakuna, ma sakata anhu, fis sunan, wa do'afahu, fi maudiin akhar, min kalamihi hasanan, bal yakunu indahu do'ifan, adahuwa, wa ma'adhalika, fa innahu, yadakulu fi umumi kalami ibn al-salah, wa atirat ibn al-kathir, sahihun wadi'un, wa innama la'jah ibn al-salah, ilahat atiba'an liqaidatihi, alati saru alaiha, min anahu, la yajuzu lil'mutaakhirina, atta jasuhu ala l'ukum, misihati hadithin, lam yujan fi ahadi, asahi hain, awlamya nusah ahadu, min a'immatin hadith ala sikhati, adhi qaidah, ifadu hajidan, ya, adhi qaidah, la yajuzu lil'mutaakhirin, tidak boleh bagi ulama-ulama mutakhirin, atta jasur, yang melampaui, atau menghukumi, suatu hadith, bahwasannya hadith itu sahih, padahal hadith tersebut, lam yujan fi sahihain, tidak ada di dalam sahih bukhari, atau sahih muslim, awlamya nusah adu min a'immatin hadith ala sikhati, atau, para imam ahli hadith, penulis kitab-kitab sunan, kitab-kitab musnad, tidak mengatakan hadith itu, hadith itu sahih, agar tidak, tidak boleh seseorang mengatakan, hadith tersebut sahih, jadi tujuan, tugas kita zaman sekarang itu, bukan untuk mentakhirin sebenarnya, nah, tahirin itu sudah selesai di zaman, paling, tujuan kita hanya mempelajari metode takhid mereka saja, ya, karena hadith-hadith itu sudah, punya statusnya masing-masing, kalau zaman sekarang, kita tidak bisa mencari status hadith sendiri, para ulama sudah menetapkan, ini statusnya ini, ini statusnya ini, meskipun perkataan ini, kaedah ini juga, masih ada bantahannya, masih bisa dibantah, baik, nah, jadi, jawaban dari pertanyaan tadi, apakah, perkataan, abud-abud-abud itu, berlaku di, semua, kitabnya, atau hanya berlaku pada, sunan abid-abud saja, jawabannya adalah, perkataan tersebut, berlaku di, sunan abid-abud saja, baik, baik, kejurupan sampai di sini, insyaAllah di kesempatan selanjutnya, kita akan masuk, pembahasan tentang, poin yang selanjutnya, yaitu, kitab al-masabih, 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 al-sunnah, kalangannya al-bababud, ya, jadi perlu kita, kalau kita lagi bahas, hadith hassan, kita juga perlu, menyinggung, kitab al-masabih, al-sunnah ini, kenapa? karena, dia nanti akan ada istilah-istilah, yang khas, yang perlu kita, apa-ahmi lagi, Allah ta'ala alam, wa sallahu wa sallam, 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 wa sallam,